Aku yakin teman-teman udah mendengarkan tersiarnya sebuah pemberitaan tentang video porno yang menyangkut nama seorang artis yang cukup terkenal. Videonya sendiri sebetulnya sudah viral sekitar 2-3 bulan yang lalu ya, udah mulai rame dibicarakan gitu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, video ini muncul lagi pemberitaannya karena pada akhirnya sang artis tadi mengakui perbuatannya itu. Sebagai orang beriman, kita tuh perlu berhati-hati betul dalam menyikapi fenomena ini. Yang pertama, kita harus sepakat bahwa tindakan berbuat cabul itu tidak bisa dibenarkan, apalagi kedua pelaku bukanlah pasangan resmi suami istri. Yang kedua, kita harus juga sepakat bahwa kita ini tidak diajarkan untuk menghagini. Yang menjadi persoalan adalah menurutku, kita nggak boleh tuh hanya sepakat pada satu hal saja dan mengabekan yang lainnya. Misalnya gini, ada anggapan bahwa karena kita tidak boleh menghakimi, lantas kita menganggap bahwa si artis dan pasangannya itu ya tidak bisa dibersalahkan. Karena secara moral, semata-mata, kita ini nggak boleh menghakimi kok. Dan sebaliknya juga, ada anggapan bilang, hanya karena kita tahu dia bersalah, lantas kita berhak untuk menghakimi. Karena itu nggak boleh juga, kita tidak boleh menghakimi siapapun, karena itu biar menjadi wewenangnya Tuhan. Nah, lalu bagaimana kalau ada yang bilang, jangan kepo ah, urusannya masing-masing. Kalau menurutku ya, kalau menurutku ini tidak selamanya kepo itu buruk sebetulnya. Kepo atau ingin tahu, selama keingin tahuan itu adalah supaya kita bisa mengerti duduk perkaranya dan apa yang bisa kita pelajari dari si iman. Nggak masalah kalau menurutku sih. Yang nggak boleh itu, kalau kepo yang ujung-ujungnya gosip gitu loh. Misalnya nih, waduh, kok cuma 19 detik ya? Kamu punya yang versi yang fullnya apa nggak? Eh, kalau menurutku ya itu nggak boleh lah. Kuih nek, menurutku, nek menurutmu, piye.